Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai apa kabaran anak kelas 1 Semoga kalian di rumah tetap sehat Semangat dan tidak lupa rajin ibadahnya Nah hari ini kalian akan belajar dengan pus ayo Kita akan belajar tentang apa? Ya kita akan belajar tentang tema 3 kegiatanku Tema 3 kegiatan sore hari Dan untuk kemuatan pelajarannya adalah SBDP Dan untuk kata punculnya membuat karya molase Tentu kalian sudah pernah kan membuat karya molase? Ya dan untuk hadis tentang berkarya hari ini adalah Inno moha jamilu yukhibul jamal Yang artinya sesungguhnya Allah itu indah Dan mencintai keindahan Hadis seriwayat muslim Tujuan pembelajaran hari ini Yang pertama adalah mengidentifikasi molase sebagai contoh karya seri dua dimensi Dua Mengidentifikasi alat dan bahan yang digunakan untuk membuat karya molase Dan yang ketiga Merancang pembuatan karya molase dari kertas Nah tentu kalian sudah tidak asing lagi kan dengan molase Mari kita masuk ke pembelajarannya Namun sebelum masuk ke pembelajaran Marilah kita berdoakan lebih dahulu Membaca bismillah bersama-sama Bismillahirrohmanirrohim Nah pembelajaran SDDP membuat karya molase Lihat gambar yang ada di sampingnya us ayu Sore ini Benny bersantai di ruang keluarga Benny bersantai sambil membuat karya molase Kolase adalah contoh karya ekspresi dua dimensi Yang kedua Tentunya alat dan bahan untuk membuat molase Nah tentu kalian sudah pernah membuat molase kan Nah disini us ayu punya Alat dan bahan untuk membuat molase Alatnya apa saja Ada gunting Ada pensil Ada pengarif Sepidol Dan kertas berwarna Dan untuk bahannya ada karton Ada lem Ada potongan kertas Dan juga gambar-gambar Sudah siap untuk membuat molase dengan us ayu Ya sebelumnya Kalian ketika mengerjakan Atau membuat molase itu Harus melihat Pola gambarnya dulu saya Ya Nah cara membuat molase adalah Benny membuat molase menggunakan kertas origami Atau kertas yang berwarna Awalnya kertas origami disobek kecil-kecil Kalau kalian ingin itu rapi ya pakainya gunting Ya supaya apa? Supaya nanti terlihat bagus Selanjutnya Kertas origami ditempelkan pada bentuk yang sudah disiapkan Ya Jadi kalau sudah dibentuk Sekarang kalian menempelkannya di pola yang sudah ada Pola gambarnya Benny membuatnya dengan hati gembira Nah silahkan menyimak Dan menyaksikan Cara membuat molase dari us ayu Selamat menyaksikan Cara membuat Karya molase menggunakan kertas origami Atau kertas yang berwarna Nah yang pertama Kalian bisa menyiapkan alat dan bahannya dulu Kalau disini Us ayu sudah menyiapkan alatnya yaitu gunting Gunting ya dek ya Nah selain gunting Us ayu juga ada bahannya Bahannya ada kertas origami yang berwarna biru Pink Dan juga warna hitam Mungkin kalau di kamera ini warna merah Tapi sebenarnya ini adalah warna pink Nah untuk Ada yang untuk menempelkannya yaitu ada lem Dan ada gambarnya Nah gambar sudah tersedia di dalam buku BBD kalian Kalian tinggal menyiapkan gunting Lem dan juga kertas origami Atau kertas berwarna Nah disini us ayu menggunakan tiga warna Ada hitam, pink dan juga biru Nah kalian bisa menggunakan berbagai macam warna Yang kalian sukai Nah daripada berlama-lama Marilah kita langsung membuat Kolase Menggunakan kertas origami Nah pertama-tama Tentu kalian potong dulu ya dek ya Kertas origami Sesuai dengan warna kesukaan kalian Nah setelah itu Dipotong kecil-kecil secukupnya saja Jadi tidak terlalu Besar dan juga tidak terlalu kecil sekali Jadi secukupnya saja seperti ini Nah disini us ayu Ada warna hitam Ini nanti untuk mata Ini ada warna biru Nanti untuk siripnya Dan juga ekor Dan ini warna pink Untuk badannya si ikan Nah mari kita mulai Pertama-tama us ayu akan Menempelkan Bahannya terlebih dahulu Untuk lemnya Lem-lem stick seperti ini ya sayang ya Kalau yang Lengket itu nanti Kurang maksimal Nah kita tempelkan Kita tempelkan disini Nah ini adalah hasil dari Kolase-nya us ayu Kurang satu warna lagi Yang belum us ayu tempelkan Yaitu warna hitam Untuk matanya Kita tempelkan disini Nah jadilah ikan kolase Menggunakan Menggunakan kertas origami Semoga kalian di rumah Juga bisa membuat Karya seperti ini ya Selamat mencoba Nah itu tadi adalah Pembuatan kolase Dari us ayu Tentu kalian di rumah bisa Membuat yang lebih bagus Dari us ayu ya Us ayu tunggu Hasilnya di buku BBG kalian Nah ini adalah hasil karyanya us ayu Semoga kalian di rumah bisa Menirukan atau mungkin bisa Memakai warna yang lain Selain warna yang sudah us ayu pakai Nah itu tadi adalah Pembelajaran membuat kolase Tentu kalian sudah pintar ya Sudah ahli dalam membuat kolase Ketika kalian takut untuk menggunting Kalian bisa menyopek kertas itu kecil-kecil Namun kalau kalian pengen rapi Ya kalian menggunakan gunting Tapi kesannya us ayu adalah Hati-hati Sabar dan teliti Gak usah terhuru-huru biar apa Biar hasilnya bagus Nah kalau masih ada ruang yang kosong Kalian isi ya Kalian tempelkan lagi kertasnya Karena apa? Kemarin itu kan juga ada tugas membuat kolase Terus ayu masih melihat ada anak yang Belum penuh ketika membuat kolase Jadi masih ada Di dalam gambar itu masih ada putih-putihnya Jadi kalau bisa Dalam gambar itu full Ditempel kertas Paham? Nah semoga paham ya sayang ya Nah itu tadi adalah materi pembuatan kolase dari us ayu Semoga kalian paham Kalau belum paham Kalian bisa mencari materinya di buku BBD Atau buku tema Nah kalau masih belum bisa juga Kalian bisa tanyakan ke us ayu Untuk materi pembelajaran SDMP Gitu ya nak ya Sekian dari us ayu Kita beri bacaan Hamdallah bersama-sama Alhamdulillah Hilafil alamin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh J Otherwise Sampai jumpa lite Sampai jumpa lite Terima kasih.